Intro Halo Sobat Rebahaners, apa kabar kalian semua? Bangceplok doakan semoga kita semua tetap sehat dan kuat serta dibudahkan rezekinya. Tanggal 26 Mei 1999 di mana akan diadakannya sebuah pertandingan besar sepak bola. Ryan Giggs, Paul Scholes, Philip Neville, David Beckham, Gary Neville, dan Nicky Budd. 6 orang pemain legendaris klub MU sedang flashback ke masa lalu mereka. Dan inilah The Class of 92. Kisah diawali pada tahun 1992 di mana pada waktu itu banyak terjadi kekacauan dan beberapa bencana yang terjadi di negara Inggris. Demikian juga yang terjadi pada sepak bola Inggris. Tahun-tahun itu merupakan saat-saat yang kelam bagi dunia sepak bola Inggris. Alex Ferguson pada sebuah konferensi pers pada tahun 1986 mengatakan bahwa klub MU diharapkan berada di pentas. Sir Alex bergabung dengan MU dan menginginkan permajaan pemain di klub itu. Dalam sebulan, Fergie langsung memperbanyak sistem pencari bakat di MU. Dan saat itulah mereka mulai menemukan pemain baru. Lalu diperlihatkan para pemain legenda MU yang sedang bernostalgia bermain bola bersama. Beckham, Sculls, dan Giggs mengomentari Nicky Butt yang dulunya merupakan seorang pemain yang berwatak keras dan sebaiknya jangan berurusan dengannya. Sementara itu, Paul Sculls dijuluki hantu oleh teman-temannya karena dulu dia sering menghilang secara tiba-tiba. Sculls juga merupakan seorang anak yang sangat usil pada waktu mudanya. Saya tahu apa yang seperti Sculls, dia adalah seorang rasku. Sculls bertubuh kecil, penderita penyakit asma, dan bukan yang tercepat. Namun Neville mengatakan bahwa Sculls merupakan salah satu pemain terbaik yang pernah ada. Yang paling terbaik yang pernah saya bermain. Ryan Giggs merupakan pemain yang memiliki sifat rendah hati. Namun di saat-saat tertentu bisa menjadi seorang yang paling serius. Dia mungkin yang paling terbaik yang paling terkenal. David Beckham, siapa yang gak kenal dengan legenda sepak bola yang satu ini. Teman-temannya malah berpikir dia terlalu cantik untuk menjadi seorang pemain sepak bola. Makanya Beckham mendapat julukan Pretty Boy dari teman-temannya. Philip Neville adalah tipikal pencemas ketika sedang mengolah bola. Namun dia adalah orang yang selalu ceria dan selalu bahagia. Dan Gary Neville. Teman-temannya menyebutnya dengan orang sibuk. Lebih tepatnya orang sok sibuk. Gary Neville tumbuh dewasa di daerah Biuri. Gary di masa kecilnya sering bermain bola dan bermain kriket. Gary benar-benar terpesona saat pertama datang ke klub MU. Gary bercita-cita hanya ingin bermain di sebuah klub yaitu United. Meski tidak memiliki bakat seperti pemain lain, Gary selalu bekerja secara lebih di setiap waktu. Gary memutuskan untuk berhenti sekolah pada umur 16 tahun. Gary memutuskan untuk menjadi seorang pemain sepak bola. Eric Harrison adalah seorang yang sangat berpengaruh dalam karir sepak bola Gary. Eric menjadikan Gary sebagai kapten tim remaja di kelas 92. Gary selalu menjadi pelindung dan mengurus semuanya. Lalu kita diperliharkan pada sebuah pertandingan klub remaja MU melawan Crystal Palace pada tahun 1992. diperliharkan aksi para pemain remaja MU di dalam berbagai pertandingan. MU berhasil memenangkan trofi FA Klub Remaja pada tahun itu. Semua pemain terlihat sangat bahagia karena berhasil memenangkan trofi itu. Kemudian diperliharkan para pemain yang menceritakan masalu mereka ketika memasuki masa-masa transisi di United. Selanjutnya diperlihatkan Beckham, Scholes dan juga Neville yang memasuki lapangan Old Trafford sambil mengenang masa lalu mereka bermain untuk klub MU. Kita dibawa pada musim 98-99 di mana sedang diadakan pertandingan antara MU melawan Liverpool. MU sudah berjalan cukup buruk dari awal musim dimulai. MU berhasil menyamakan kedudukan melalui Dwight York. Lalu membalikan keadaan dengan gol dari Stokesjer. Pertandingan itu merupakan titik balik buat klub MU. Kemudian kita dibawa sejenak kembali ke masa lalu di mana pernah terjadi tragedi Munchen pada tahun 1958. Pada saat itu terjadi kecelakaan pesawat yang menimpa pelatih MU Sir Matt Busby dan pemain MU yang disebut dengan Busby Babs. Pada masa itu MU sedang dalam puncak kejayaannya. Berita itu menjadi berita yang mengemparkan dunia pada waktu itu. Ryan Giggs Giggs lahir di Cardiff dan pindah ke Manchester pada saat usia 7 tahun. Semua orang di daerahnya adalah penggemar MU. Giggs adalah pemain yang sangat gemilang bahkan semenjak dia kecil. Giggs kecil merupakan bintang di tim Salford. Dulu dia bernama Ryan Wilson. Fergie lah orang yang mengganti namanya menjadi Ryan Giggs saat telah mengontrak anak itu. Giggs awalnya sempat gak percaya ketika dia pertama diturunkan untuk bermain dengan skuad utama MU. Giggs masih berusia 17 tahun waktu itu. Semakin lama performa Giggs semakin berkembang bersama MU. Di Sharpie adalah seorang pemain yang menjadi penutan Giggs pada waktu itu. Giggs dan Sharpie juga pernah dimarahi Fergie karena sering keluar untuk berpesta. Saking marahnya pada saat itu Fergie sampai memukul Giggs dan juga Sharpie. Lalu kita dibawa ke sebuah pertandingan semifinal FA Cup pada musim 98-99 antara MU melawan Arsenal. Di awal pertandingan, Wasid membatalkan gol yang telah diciptakan MU lebih dulu. Pada waktu itu Arsenal merupakan rival utama bagi MU. Klub itu memiliki Martin Keon dan David Simon yang merupakan pemain-pemain top Liga Inggris pada masanya. Pertandingan itu merupakan pertandingan yang keras dan melelahkan buat MU. Phil Neville sempat membuat kesalahan fatal di pertandingan itu hingga menyebabkan tendangan penalti. Beruntung saat itu Peter Smeichel berhasil menyelamatkan Gawang dari tendangan Dennis Bergkamp. Giggs masuk lapangan setelah itu. Giggs membawa bola sendirian dari tengah lapangan melewati beberapa orang pemain Arsenal dan pencetak gol yang sangat indah. Semua teman-teman Giggs selalu mengingat momen yang indah itu. Giggs berhasil membawa kemenangan bagi timnya. Sir Alex dalam wawancaranya mengatakan bahwa itu adalah hasil dari latihan selama bertahun-tahun. Vergy ingin membuktikan bahwa dirinya bisa mengembalikan kejayaan yang pernah ada. Phil Neville Sewaktu masih kecil, Phil sering bermain dengan orang yang lebih tua darinya. Phil adalah tipe orang yang suka membuat orang lain terhibur. Phil sering melatih sebuah teknik yang dinamakan step over. Namun ketika Phil memakai teknik itu untuk bertanding, teman-temannya malah menertawakan. Eric Cantona mengatakan bahwa akademi pemain muda sangat penting bagi Ferguson. Pada waktu itu, tiga pemain penting yaitu Mark Hugus, Andre Kancelskis, dan Paul Ince dijual dari klub MU. Para pemain lain mengira bahwa Vergy akan membeli pemain baru untuk menggantikan mereka bertiga. Tapi ternyata Vergy malah memakai para pemain muda dari kelas 62 untuk menggantikan mereka. Para pemain muda ini awalnya tampil cukup mengecewakan karena harus kalah dari Aston Villa. Dan media mulai mengatakan bahwa MU gak akan bisa menang jika hanya memakai bocah untuk bermain. Kantona yang juga merupakan bagian dari tim saat itu, juga menjadari kelemahan MU karena diisi dengan banyak pemain muda yang masih berusia di bawah 20 tahun. Namun Vergy sebagai pelatih tetap mendorong semangat mereka hingga dapat memenangkan dua kejuaraan saat itu. Pemain legenda lainnya, Zinedine Zidane, juga memberikan pendapatnya bahwa saat dicampurnya pemain muda dengan pemain tua, saat itulah klub MU menjadi luar biasa di pentas Eropa. Dan pada saat itu mulailah terjadi revolusi di sepak bola dan juga di dunia politik karena banyak kaum muda Seperti Tony Blair yang saat itu menjadi Perdana Menteri Inggris Dan sepak bola menjadi faktor utama dalam identitas Inggris saat itu. Dari sebelumnya tidak memiliki keterkaitan dengan dunia politisi, menjadi sesuatu yang penting di dalam dunia politik. David Beckham David Beckham lahir di Leighton Stone dan tumbuh besar di London Timur. Beckham mulai masuk ke Manchester pada umur 15 tahun. Ayahnya merupakan seorang fans berat United. Nicky Budd mengakui kalau Beckham merupakan penggemar MU yang sangat fanatik. Orang tua Beckham sempat tidak percaya sewaktu Vergy menelpon mereka untuk mengontrak Beckham di MU. Pada awal-awal bergabung, Beckham suka membantu Norman untuk mengumpulkan semua pakaian kotor teman-temannya dan memasukkannya ke dalam kotak. Zidane sangat menyukai Beckham karena Beckham sangat bisa memperlakukan semua orang dengan baik. MU pada waktu itu memiliki kontrak dengan Honda. Setiap pemain dipinjamkan sebuah mobil Honda Prelude terbaru. Dan Beckham sangat bangga bisa mendapatkannya karena itu adalah mobil impiannya saat itu. Beckham mengganti kursi mobil itu dengan kulit dan semua teman-temannya sangat suka menaiki mobil Beckham. Dan teman-temannya suka usil dengan sering mengotori mobil Beckham. Beckham pernah membuat gol yang sangat indah yaitu dengan menendang bola dari tengah lapangan saat melawan Wimbledon. Gol itu menjadi gol yang sangat fenomenal dan terkenal di seluruh dunia. Beckham dari awalnya memang ingin menjadi seorang bintang. Dia memiliki mobil yang lebih bagus dari temannya. Pakaian dan musik juga merupakan hal yang penting buat seorang David Beckham. Beckham berhasil menjadi seorang mega bintang di klub MU. Tony Blair sendiri juga mengakui pada saat itu bahwa David Beckham lebih terkenal dari dirinya yang seorang perdana menteri. Tapi meskipun terkenal di bidang lain, hal itu semaskali gak mempengaruhi permainan sepak bola Beckham. Selanjutnya Beckham teringat sewaktu bermain untuk Inggris dan mendapat tabrakan dari belakang. Beckham bereaksi berlebihan dengan mengayunkan kakinya ke atas dan mengenai lawan. Beckham diganjar kartu merah karena perbuatannya. Inggris tersisi setelah pertandingan itu. Gak ada satupun pemain yang mau berbicara dengan Beckham pada saat itu. Dan yang mau mengajak Beckham berbicara hanyalah para pemain dari United. Beckham mendapat kecaman dari berbagai media setelah kejadian itu. Dia juga mendapat beberapa encaman pembunuhan. Bill Neville juga merasakan hal yang sama ketika gagal melakukan penalti saat melawan Rumania. Bill mengatakan bahwa yang dialaminya hanyalah 10% dari yang dirasakan oleh Beckham. Tapi tetap saja hal tersebut sangat menjatuhkan rasa percaya diri Bill. Dan setelah itu, setiap sebelum mulai pertandingan, Bill selalu berdoa untuk keberhasilannya di dalam lapangan. Kita dibawa ke sebuah pertandingan puncak Liga Inggris pada musim 98-99 antara MU melawan Tottenham Hopspur. MU sempat tertinggal di awal pertandingan. Namun Beckham berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu-satu dengan tendangan indahnya. Dan MU membalikan keadaan berkat sembangan gol dari Andy Cole. MU berhasil memenangkan Liga Inggris pada musim itu. Paul Scholes Scholes besar di daerah Middleton. Di mata teman-temannya, Scholes merupakan karakter yang sangat pendiam dan berpendirian tegas. Scholes akan segera pulang begitu selesai berlatih. Scholes sangat suka dengan kamar yang gelap. Dia suka tidur di ranjang dengan celana pendek dan nonton TV sambil gelap-gelapan. Scholes juga merupakan seorang pemain dengan tendangan yang sangat keras. Scholes juga seorang yang sangat usil karena dia sering menendang bola ke kepala orang lain dari belakang. Namun meski begitu, Scholes hanya menganggapnya sebagai latihan mengopor bola. Selanjutnya, final FA Cup pada musim 98-99 antara MU melawan Newcastle United. Sebelumnya, MU telah memenangkan trofi Liga Inggris. Di awal pertandingan, MU sempat kehilangan Roy Kent dan digantikan oleh Teddy Sheringham. Dan Sheringham berhasil mencetak gol pertama setelah mendapat umpan dari Scholes. Dan gol kedua juga terjadi berkat tendangan keras Paul Scholes. Dan MU berhasil menjadi juara piala FA pada musim itu. Scholes selalu menganggap bermain di MU sama seperti bermain dengan teman-temannya sendiri. Nicky Butt Butt tumbuh di daerah Gorton. Daerah tempat Butt tinggal adalah daerah yang keras. Butt menyimpan sebuah rantai besar yang digunakannya untuk mengunci setir mobilnya karena hal itu sangat dibutuhkan di tempat tinggal Butt. Di mata teman-temannya, Butt merupakan seorang pelindung. Butt sering melindungi teman-temannya yang sedang dalam masalah. Lalu diperlihatkan sebuah pertandingan semifinal Liga Champions di mana MU melawan Juventus. MU harus kehilangan dua pemain intinya yaitu Paul Scholes dan Roy Kent yang gak bisa ikut di partai final Liga Champions dikarenakan akumulasi kartu kuning yang mereka dapat. Saatnya, partai final Liga Champions musim 98-99 antara MU melawan Bayern Munich. Pertandingan diadakan di Stadion Nou Camp Barcelona. Itu adalah saat di mana Manchester United bisa mendapatkan Treble Winner jika bisa memenangkan Liga Champions. Di awal, MU sempat tertinggal dari Munchen di mana Mario Basler berhasil membuat gol melalui tendangan bebasnya. Di babak kedua pun, Munchen masih mendapat banyak kesempatan untuk mencetak gol dan itu mulai membuat pesimis para pemain United. Dan di sisa 15 menit babak terakhir, Teddy Scheringham dan Solskjaer mulai masuk lapangan. Teman-teman Bud juga mengatakan bahwa Bud bermain sangat luar biasa pada malam itu. Dan waktu akhirnya menunjukkan injury time dengan 3 menit waktu tambahan. MU mendapat kesempatan tendangan sudut yang langsung dieksekusi oleh David Beckham. Teddy Scheringham berhasil mencetak gol setelah melanjutkan tendangan Giggs yang cukup pelan. Dan keajaiban terus terjadi. Tak lama kemudian, MU kembali mendapat kesempatan tendangan sudut. Beckham kembali mengeksekusi. Scheringham menyundul dan dilanjutkan dengan tendangan Solskjaer yang berhasil mencetak gol buat MU. Seluruh stadion langsung bergemuruh. Akhirnya, peluit panjang berbunyi dan MU berhasil menjadi juara Liga Champions dan juga berhasil meraih treble winner. Fergie mengatakan bahwa itu adalah hari terbaik dalam hidupnya. Terlihat semua pemain yang merayakan momen-momen kemenangan itu. Manchester United harus menunggu selama 30 tahun untuk kembali merasakan menjadi raja di Eropa. Dan semua masyarakat di Inggris menyambut dengan sukacita kemenangan Manchester United. Dan itulah perjuangan dari 6 orang teman yang tumbuh bersama di usia 12-13 tahun bermain dalam sebuah klub hingga mereka berhasil memenangkan treble winner. Dan The Class of 92 telah membuat sebanyak 3.268 penampilan untuk Manchester United dan memenangkan 26 trofi mayor dan 428 penampilan di laga internasional. Really amazing! It's a perfect script. Oke guys, sekian dulu review kita pada kesempatan kali ini ya. Bang Cepelok berharap semoga video ini bisa membuat kalian kembali bernostalgia dengan klub kebanggaan kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Onde mande, rancak bana!